Oke guys, kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman. Ini saya akan mereview raket yang sudah patah. Ada beberapa raket, diantaranya raket ini yang sudah patah, yang seperti ini teman-teman nih. Ini raket ini yang sudah patah. Dan sebaiknya jangan langsung dibuang, karena raket ini masih bisa digunakan. Nah, di mana caranya akan saya jelaskan. Nah, sebenarnya ini raket ini, walaupun sudah patah, dia masih bisa disambung atau disok. Ya, mungkin dari segi untuk, jadinya tidak normal lagi. Ya, contohnya dia tarikan 30 sebelum patah. Kalau raketnya sudah patah, mungkin dia akan turun. Seperti di 30 itu jadi turun 3. Misalkan 27 lah. Kalau 27 masih bisa. Nah, ini saya ada beberapa raket yang sudah disok, yang sudah disenar, sama yang belum. Nah, kalau ini kan, ini raket yang sudah patah 2. Nah, ini raket yang seperti ini pun masih bisa diperbaiki, atau disok ya. Untuk cara pengesokannya, kita menggunakan karbon. Jadi, dalamnya kita isi karbon. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, kalau yang ini, ini yang baru saja kita masukin karbon, tapi belum di finishing atau gimana. Ini contoh awal, sudah disok, dia masih sedikit berantakan gitu, karena belum dirapihin. Nah, ini seperti ini. Nah, disini ada juga yang sudah kita sok, sudah sedikit kita rapihin. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini raket yang sudah kita sok. Dia sedikit, ya mungkin masih terlihat sedikit lah, tapi dia secara sekilas, dia sudah tidak terlihat lagi bekas sambungannya, karena kita sesuaikan dengan warna raket, kita semprot lagi dengan sesuai warna raket ini. Nah, ini. Yang sudah disenar pun kita ada. Nah, ini contohnya yang sudah kita senar. Sengaja saya kasih warna hitam, biar ada perbedaan yang disok atau yang belum. Nah, sebetulnya ini kalau untuk teman-teman, pasti kita sesuaikan warna raket. Kalau sebetulnya putih, pasti kita semprot putih dan dia tidak akan terlihat. Kalau ini, sengaja saya kasih tanda seperti ini, biar saya lebih mudah untuk menjelaskannya. Jadi, ini yang telah disok. Nah, untuk bekasnya itu mungkin kelihatan karena catnya saya bikin beda. Tapi kalau untuk tingkat kealusannya, dia sudah kembali seperti semulanya. Nah, ini sudah kita sok. Untuk keimbangan pun mungkin pasti sudah agak sedikit. Tidak balance lagi. Karena kan kita sudah ada-ada penambahan karbonnya lagi. Untuk beratnya, dia pasti ada penambahan kisaran 3 atau 4 gram-an. Jadi, kalau semuanya raketnya itu 80 gram, jadi 83 gram. Nah, untuk kekencangan ini masih bisa kita tarik 27 lbs. Dia masih bisa. 28 pun bisa, sebenarnya. Tapi rekomen itu di 27. Nah, kita coba tes suara raket yang sudah kita sok. Seperti apa nih? Nah, ini raket yang sudah kita sok. Masih bisa ditarik. Masih bisa dipakai. Dan catatan juga untuk raket yang buat teman-teman sok itu pastinya yang harganya lumayan mahal juga ya. Kalau yang harga 200-300 sayang juga. Karena raket baru asli juga ada yang di harga 250-an. Jadi, rekomen raket patah yang bisa atau mau teman-teman sok lagi itu raketnya itu yang lumayan bagus atau harganya juga oke. Yang di atas 1 juta lah. Barulah kita sok. Kita nggak pergi di pengesokan. Karena untuk jasa soknya pun relatif. beda-beda ada yang mahal, ada yang standar, ada yang harganya murah juga. Nah, untuk yang seperti ini kan sok halus nih. Jadi, lihat kita kisaran harganya itu sekitar 100 ribuan. Tapi, kalau untuk kualitas dijamin. Tarikan bisa kencang lagi. Ini juga sama yang sudah di-sok. Ini teman-teman bisa lihat. Ini bekas soknya. Hampir tidak terlihat. Karena kita menggunakan sok dalam, menggunakan karbon. Dan kita cat ulang dengan sesuai warna raket ini juga. Ini raket yang kita sok. kebanyakan di kisaran harga 2 jutaan. Karena kalau yang harga 500, 600 kita sok juga mungkin kurang bagus. Lebih baik kita ambil yang baru yang harga 300an lebih bagus daripada kita ngesok yang harga 300an kita sok ulang. Karena itu akan kalau kita hitung-hitung bisa sama harganya dengan beli baru lagi. Sok tambah senar itu sudah hampir sama dengan beli baru lagi. Jadi, kita sarankan yang teman-teman mau sok itu yang raket atas harga 1 juta. Itu lebih bagus. Karena dari segi harga kita pun sayang raket kita beli 1 juta atau lebih patah terus dibuang begitu saja kan kita sayang. Apa salahnya kita perbaiki ulang dan masih bisa dipakai. selamat menikmati. Selamat menikmati.